Intro Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk anda Back Persis Solo, Abdules Taluhu mengaku optimis bisa dimainkan pelatih Laskar sumber nyawa Eko Puji Harto Meskipun timnya dihuni oleh banyak pemain lini belakang Dikutip dari Transfermarkt, hingga pada saat ini Persis Solo memiliki 16 pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan untuk menghadapi Liga 2 2021 Menurut Abdules Taluhu, Persis Solo memang membutuhkan banyak pemain jika ingin menjuara Liga 2 dan naik ke Kasta Liga 1 Indonesia Pada umumnya, pelatih sepak bola akan menurunkan 4 hingga 5 pemain nini belakang pada setiap pertandingan Sedangkan Persis Solo memiliki 15 back dengan direkrutnya Fabiano Beltrame Namun kendati demikian, Abdus yakin bahwa dirinya akan mendapatkan menit bermain di setiap pertandingan yang ada Keyakinan itu bukan tanpa alasan Menurut pria yang kini berusia 27 tahun itu, kondisi fisik atlet tidak selamanya bagus sehingga selalu ada pasang surutnya Ketika performa baik, maka akan diturunkan oleh pelatih Namun jika kondisi kurang baik, maka akan digantikan oleh pemain dengan kualitas yang baik Belum lagi, jika pemain itu mengalami cedera Sehingga ia yakin sekali akan mendapatkan menit bermain Abdus turut memuji penampilan back Persis Solo Julius Bagus yang dinilainya bagus Mereka bisa jadi tulang punggung Persis Solo di masa depan Berikut 15 back Persis Solo untuk mengarungi Liga 2 Ada Ganjar Mukti Agus Nova Asep Budi Fabiano Beltrame Rian Misiar Renu Ben Sili Tonga Marcel Januar Fazare Zainul Mutakin Abdul Estaluhu Eki Taufik Sikri Akbar Alfat Fatir Erianto Dika Kuswardani Dan yang terakhir adalah Liyulinus Pamungkas Abdul Estaluhu Abdul Estaluhu sempat menolak tawaran dari Persis Solo Ternyata sebelum bergabung dengan Persis Solo Abdul Estaluhu sempat menolak tawaran tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa Hal itu turut dijelaskan oleh Abdul Estaluhu yang merupakan back Persis Solo Sejak Jumat 18 Juni lalu Semula Persis Solo menghubungi Abdul Estaluhu untuk memberikan tawaran berlabuh ke Surakarta Pada saat itu yang mengajukan tawaran adalah pelatih dari Persis Solo Eko Pujianto Namun Abdul secara langsung menolak tawaran dari Eko Dengan alasan ingin bermain di tira Persikabu Tak mau kehilangan tanda tangan eks Persija itu Persis Solo melakukan pendekatan dengan cara lain Persis Solo menghubungi pihak ketiga Yakni melalui agen pemain Lalu agen pemain ini menjalin komunikasi dengan Abdul Estaluhu Bahkan agen pemain menghubungkan langsung Abdul Estaluhu dengan pemilik Persis Solo Kaisang Pangaret dan Aga Tohir Setelah menjalani komunikasi dengan pemilik Persis Solo Abdul Estaluhu mulai berubah pikiran Tanpa berpikir dua kali Pemain yang berusia 27 tahun itu langsung menyetujui tawaran pemilik Persis Solo Alasan Abdul menyetujui tawaran itu karena Persis Solo sudah dianggap sebagai rumahnya Bagaimana tidak? Setelah lulus dari Diklat Ragunan Abdul Estaluhu memulai karir profesionalnya di Persis Solo Baru setelah dari Persis Solo Abdul kemudian direkrut untuk bermain di Persija Jakarta Kedatangan Abdul Estaluhu ke Persis Solo tidak terlepas dari peran Kaisang Pangarep dan juga Aga Tohir Yang menjalin komunikasi dan melakukan negosiasi Hingga pada akhirnya Abdul Estaluhu resmi diperkenalkan oleh Persis Solo Sebagai penggawanya pada Jumat 18 Juni lalu Klub Liga 2 musim 2021 Persis Solo telah menentukan siapa yang akan menjadi kapten tim Pada musim ini Persis Solo kedatangan banyak pemain sepak bola Indonesia Nama-nama besar seperti Alberto Gonsalves Fabiano Beltrame Hingga Ferdinand Sinaga Dipastikan akan memperkuat Persis Solo Tak hanya memiliki kualitas di atas lapangan Deretan pemain anyar Persis juga syarat dengan pengalaman Oleh sebab itu Ada beberapa nama yang bisa dikatakan layak untuk menjadi kapten di Persis Solo Bahkan belum lama ini Jawaban tentang pertanyaan siapa kapten Persis akhirnya terjawab Klub berjuluk Laskar Sumber Nyawa Resmi memilih Eki Taufik sebagai kapten Penunjukkan Eki dilakukan langsung oleh sengpelatih Eko Pujianto Kepastian itu diungkapkan sendiri oleh mantan kapten Persela Lamongan tersebut Bukan hal baru menjadi seorang kapten Eki pun sudah tahu apa yang harus dilakukannya Pemain berusia 29 tahun Bertekad untuk menyatukan para pemain Persis Semua dilakukan demi meraih target Persis yakni naik ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 Terima kasih atas sengpelatih Eko Pujianto Terima kasih.